Dalam sekejap, Chen Jiu merasa bahwa setiap sel dalam tubuhnya tunduk pada keinginan Saga. Segala sesuatu tentang dirinya tidak lagi tersembunyi. Perasaan ini sangat buruk dan sangat meresahkan. Seolah-olah seorang wanita cantik tiba-tiba ditelanjangi oleh seorang pria asing dan hendak diperkosa. Rasanya hampir tak tertahankan. Dengan kekuatannya sendiri, mustahil untuk melawan Raja Iblis kegelapan ini. Pada saat ini, jika pihak lain tidak menemukan cincin sembilan naga dan secara paksa menggunakan sihir untuk memurnikan Chen Jiu, itu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman yang mematikan baginya. Tidak, aku harus memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Chen Jiu sangat cerdik. Dia benar-benar mengabaikan segalanya dan sedikit menunjukkan jejak cincin sembilan naga. Eh, begitulah, benar saja. Seperti yang diduga Chen Jiu, keinginan kuat Raja Iblis kegelapan itu justru berlawanan dengan arus cincin sembilan naga, ingin melihat apa itu. Di cincin sembilan naga, naga ilahi terbang di langit, perkasa dan perkasa. Begitu misteriusnya sehingga bahkan para dewa berani mengabaikannya. Seekor naga iblis tingkat Sein masuk untuk menjelajahi lokasinya, ia hanya melempar telur ke batu, menghujat dan tak termaafkan. Raungan, benar saja. Dengan suara gemuruh yang keras, Chen Jiu mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Kemauan yang kuat itu langsung diserap ke dalam cincin sembilan naga, tidak lagi mampu menimbulkan masalah. Ah, apa itu? Apakah itu leluhur naga tertinggi? Bagaimana mungkin dia ada di dalam cincin itu? Di luar, Saga berteriak berulang kali, berdarah dari tujuh lubangnya. Gemuruh, itu belum berakhir. Tiba-tiba, aura naga yang besar terpancar dari tubuh Chen Jiu, melesat melintasi langit. Seluruh ruang gua iblis benar-benar beku karena kedatangannya. Ya Tuhan, apa ini? Bahkan lebih kuat dari segel para grit Saga kuno yang tak terhitung jumlahnya. Peoni benar-benar tercengang, dan dia sebodoh ayam kayu. Naga raksasa itu berputar-putar, dan bayangan muncul dari tubuh Chen Jiu. Bayangan itu sangat agung dan mendominasi, seolah-olah surga tidak dapat menampung tubuhnya. Bayangan itu selalu ada di luar kekosongan lima elemen. Kekuatan naga yang perkasa itu mengintimidasi semua makhluk hidup di dunia. Tidak ada yang dapat menolak keinginannya. Penguasa langit, sang pencipta alam semesta. Bahkan Saga tidak dapat menggambarkan kekuatannya. Dia hanya merasa bahwa dirinya lemah seperti semut di bawah aura naga dan dapat dihancurkan sampai mati kapan saja. Oh dewa iblis di atas, eksistensi macam apa yang telah aku provokasi. Saga tidak dapat menahan diri untuk mulai berdoa dengan rasa takut. Sudah ku bilang sebelumnya, setiap penghujatan terhadap dewa naga akan dihukum. Saga, besiaplah untuk mati. Kinaga Chen Jiu mengalir melalui tubuhnya, dan kehendak yang kuat menyebar ke segala arah, membuatnya merasa seperti penguasa surga dan dapat mengabaikan keberadaan apapun. Di bawah aura naga yang kuat, Saga seperti seekor semut, benar-benar tak berdaya dan tidak bisa bergerak. Jika Chen Jiu tidak mengambil kesempatan untuk menyerapki darahnya, dia akan merasa kasihan pada dirinya sendiri. Dia telah mengambil risiko, dan itu berhasil. Kali ini, Chen Jiu nyaris lolos dari kematian. Namun, yang membuatnya senang adalah naga di cincin sembilan naga itu benar-benar ada. Begitu marah, ia bisa melepaskan sedikit saja kekuatannya. Dengan jaminan ini, dia bisa menyelamatkan ibunya dan membunuh semua dewa. Apa susahnya? Tidak, biarkan aku pergi, aku bersedia menjadi budakmu. Saga memohon, namun sia-sia. Bang! Chen Jiu memukul tubuh Saga dengan tangannya. Cahaya berubah, dan kidarah mengalir. Tubuh kuno Saga yang besar dan perkasa langsung mengering dan cepat mengerut. Ah! Tidak, aku tidak boleh mati. Hancurkan. Saga menjerit dan mematahkan tubuh naganya sendiri. Tubuh naga yang tersangkut di belakang gua iblis dengan tegas melepaskan diri dari tubuh utama dan melarikan diri. Sess! Tubuh Saga tersedot kering dalam waktu singkat di depan tangan Chen Jiu. Inti naga hitam yang seperti telur angsa juga dipegang di tangannya. Pada saat ini, kesadaran besar itu secara bertahap mundur ke dalam cincin sembilan naga. Gelombang kelemahan membuat Chen Jiu pusing dan tidak nyaman. Kamu! Apakah kamu benar-benar Chen Jiu? Peoni menatap Chen Jiu. Chen Jiu sebenarnya hampir membunuh Raja Iblis Seng Long. Dia tidak berani mempercayainya. Orang harus tahu bahwa Seng Long adalah legenda dunia iblis. Bahkan di zaman kuno, dia adalah eksistensi yang sangat kuat. Tentu saja aku. Bibi bela diri, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Mari kita mundur dulu. Chen Jiu menggelengkan kepalanya. Dia takut akan ada iblis yang keluar lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak datang ke sisi mudan. Dia membantunya berdiri dan segera mundur. Uh, Chen Jiu, saat mereka berjalan, tatapan peoni pada Chen Jiu menjadi semakin rumit dan penuh gairah. Tatapannya tanpa sadar memancarkan kasih sayang yang tak henti-hentinya, serta pesona yang datang dari lubuk hatinya. Itu benar-benar sangat mempesona. Seorang pria dan seorang wanita saling mendukung saat mereka berjalan. Tangan besar Chen Jiu menopangmu dan ujung jarinya bahkan tergenggam di sisi gunung suci yang dibanggakannya. Saat mereka berjalan, gesekan itu membuat hatimu dan mati rasa dan tak tertahankan. Semua wanita mengagumi pahlawan. Prestasi Chen Jiu hari ini sudah cukup untuk disebut sebagai pahlawan yang tak tertandingi. Karena dia telah menyelamatkan banyak manusia tanpa disadari. Bahkan mudan pun tidak bisa bersikap acuh-ta'acuh. Pengaruh aura jahat membuat hatimu dan tak kuasa menahan hasrat yang kuat terhadap seorang pria. Dan Chen Jiu kebetulan masuk ke dalam hatinya saat ini. Dia memperlakukannya sebagai pangeran tampan. Ada apa? Bibi bela diri. Chen Jiu menoleh untuk melihat. Dia tertegun. Mabuk. Hatinya seperti monyet yang menawan. Peoni awalnya adalah peri di antara bunga-bunga, penguasa bunga-bunga. Sekarang, seluruh wajahnya memerah. Seolah-olah dia adalah bunga abadi yang telah mekar dan sedang menunggu penyerbukan. Dia sangat cantik dan memikat. Chen Jiu, aku sedikit lelah. Bantu aku ke sana untuk bicara. Mudan berkata dengan susah payah sambil menunjuk ke sebuah gua tersembunyi di samping. Baiklah. Chen Jiu bingung, tetapi dia tetap buru-buru membantunya. Dia menurunkannya dengan mantap dan bertanya. Bibi bela diri, apa yang ingin kamu bicarakan? Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Aku, Mudan menatap Chen Jiu saat ini. Matanya yang indah tak dapat menahan emosi. Iya, Chen Jiu adalah keponakan Chen Hanswe. Sebagai guru Chen Hanswe, Mudan adalah orang yang lebih tua dari Chen Jiu. Jika dia meminta bantuannya dan meminta itu, apa yang harus dia lakukan? Sekalipun Mudan kini telah terpengaruh oleh aura jahat dan agak sulit baginya untuk melepaskan diri, dia masih saja merasa malu hingga ingin mati saja. Cepatlah dan katakan sesuatu. Bibi bela diri, ada apa denganmu? Hati Chen Jiu bagaikan cermin, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, begitu penampilannya yang polos dan polos terbongkar, bukankah dia akan dibenci sampai mati oleh kedua wanita itu? 252 Tentu saja, Chen Jiu juga memiliki ketidakberdayaannya sendiri. Dia bukanlah orang yang tidak berperasaan. Meskipun dia terpesona oleh kecantikan Mudan, kecantikannya belum mencapai tingkat cinta. Sekarang, jika dia menjalani hubungan seperti itu dengannya, dia tidak akan mampu beradaptasi untuk sementara waktu. Saat ini, ekspresi canggung semacam ini yang datang dari lubuk hatinya, di mata Mudan, membuatnya semakin percaya pada karakternya. Seorang pemuda yang begitu sederhana dan jujur, sebagai kakaknya, bagaimana mungkin dia bisa menodai kepolosannya? Tiba-tiba, Peoni merasakan gelombang rasa malu dan malu yang tak tertahankan. Dia menggertakan giginya dan tanpa sengaja melirik benda besar di balik pakaian compang camping itu. Dia masih mengeraskan hatinya dan berkata, Chen Jiu, cepatlah pergi. Jangan khawatirkan aku. Apa? Kamu ingin aku pergi? Bibi Marsial, tubuhmu dalam kondisi yang sangat buruk sekarang. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Jangan lupa bahwa aku, Chen Jiu, mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu dari naga suci kegelapan. Sekarang kau ingin aku meninggalkanmu. Bagaimana mungkin? Wajah Chen Jiu penuh dengan keheranan saat ia mengakui kesalahannya. Ini, Chen Jiu, kau, mendengar perkataan Chen Jiu, Mudan pun ikut terharu. Chen Jiu, aku tidak pantas kau lakukan ini. Kau terlalu bodoh. Benar sekali, Bibi bela diri. Kamu telah menyelamatkan nyawa bibiku. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku harus menyelamatkan nyawamu. Chen Jiu berkata dengan tegas. Apakah hanya karena ini, Mudan tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa ketika mendengar kata-kata ini? Tentu saja tidak. Chen Jiu tentu tahu apa yang dipikirkan Mudan. Dia langsung berkata dengan berani, Bibi bela diri, sebenarnya, aku mengagumimu sejak pertama kali melihatmu. Aku tahu kamu tidak akan menyukaiku, dan aku tidak berani menaiki tangga sosialmu. Tapi bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati di hadapanku dan tidak melakukan apapun? Sebenarnya, Chen Jiu juga sedikit bimbang ketika dia mengaku melawan keinginannya. Namun, dia harus mengatakannya karena dia takutmu dan akan terus menolak untuk menyelamatkannya. Aura jahat itu berbeda dari obat-obatan biasa. Itu dapat membuat pikiran seseorang sangat jernih. Jika pemiliknya menolak dengan kuat, kemungkinan besar mereka akan terbakar oleh hasrat dan mati. Tentu saja, Chen Jiu juga bisa menggunakan kondisi tubuhmu dan untuk memaksakan diri padanya dan membantunya mengeluarkan racun. Namun, itu jelas bukan gayanya. Bahkan, dia juga berpikir bahwa jika ada metode lain, dia lebih suka tidak melakukan ini. Kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu suka aku. Seperti yang diharapkan, matamu dan tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa malu. Di bawah pengaruh aura jahat, dia sangat membutuhkan seseorang untuk mempercayakan perasaannya. Karena hanya dengan cara ini dia bisa merasa tenang dan membiarkannya mendetoksifikasi racunnya. Maafkan aku, Bibi bela diri. Aku seharusnya tidak serakah akan kecantikanmu. Tolong jangan salahkan aku. Chen Jiu menundukkan kepalanya. Sambil menyalahkan dirinya sendiri, dia bertanya lagi, Bibi bela diri, bisakah kau memberitahuku bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tidak peduli apakah itu memanjat gunung pedang atau menyelam ke lautan api, aku pasti akan melakukannya untukmu. Chen Jiu, pada saat ini, Mudan menatap Chen Jiu dengan semakin banyak kasih sayang di matanya. Itu juga takdir. Mudan perlahan menerima pengaturan takdir ini. Karena kebutuhan tubuh dan bahkan jiwanya, hal itu membuatnya mengubah banyak pikirannya. Di matanya, meskipun Chen Jiu adalah pria kecil, dia tidak diragukan lagi adalah seorang pahlawan, seorang pangeran tampan, pria yang dapat dipercaya. Karena haus akan kehidupan, karena butuh seorang pria, dan karena rasa tanggung jawab, Mudan segera memegang tangan besar Chen Jiu dengan erat saat dia kebingungan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Chen Jiu, Bibi bela diri akan menggantikan bibimu hari ini dan mengajarimu cara menjadi pria sejati. Oke. Bibi guru, menyelamatkanmu lebih penting sekarang, kata Chen Jiu tanpa daya. Ini menyelamatkan bibi bela diri. Apakah kamu bersedia membiarkanku mengajarimu? Mudan bertanya dengan wajah semerah darah. Bisakah aku menyelamatkan bibi marsial begitu saja? Kalau begitu aku bersedia membiarkan bibi bela diri mengajariku setiap hari di masa depan, ucapan polos Chen Jiu langsung membuatmu dan merasa sangat malu. Memikirkan benda besar milik Chen Jiu, Mudan berfantasi tentang dimanja olehnya setiap hari di masa depan, dia merasa bahkan jiwanya mati rasa. Dia tidak tahan. Tidak, Bibi bela diri hanya bisa mengajarimu sekali ini, dan kamu harus merahasiakannya. Bisakah kamu melakukannya? Mudan mengingatkannya dengan serius sambil gemetar. Jika aku tidak bisa melakukannya, Bibi bela diri tidak akan mengajariku lagi. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, kamu harus melakukannya. Mudan menganggup dengan tegas. Baiklah, kalau begitu aku berjanji pada Bibi bela diri bahwa aku akan merahasiakan masalah hari ini. Chen Jiu menganggup dan bertanya dengan ekspresi bingung, apa yang harus aku lakukan sekarang? Uh, memikirkan apa yang akan dilakukannya, Peoni merasakan luapan kebanggaan dan rasa malu yang tak terkira. Awalnya, dia adalah peribunga murni yang belum pernah mengalami sedikitpun hubungan dengan manusia. Namun, sekarang, dia harus langsung mengajari seorang pria untuk memasuki tubuh bunganya. Ini sungguh memalukan. Namun, di bawah pengaruh aura jahat, keinginan kuatmu dan tidak dapat membuatnya malu lagi. Dia menatap Chen Jiu dan merasa bahwa dia sangat tampan. Dia terbius olehnya dan berkata, Kemarilah dan peluk aku dulu. Baiklah, Chen Jiu sangat patuh. Dia segera pindah ke belakangmu dan memeluk tubuhnya yang montok dan indah. Tubuhnya penuh dengan aroma, halus, lembut dan lembut. Eh, Chen Jiu, menurutmu bentuk tubuh Bibi bela diri baik-baik saja. Tanpa sadar bergerak, Mudan menikmati pelukan semacam ini dari lubuk hatinya. Apakah ini pelukan seorang pria? Rasanya sangat nyaman. Bibi bela diri, kamu adalah wanita paling menggerahkan yang pernah kulihat. Chen Jiu menganggup dan berkata dengan yakin. Lalu apakah kamu ingin menyentuh Bibi bela diri? Mudan menggertakan giginya dan bertanya lagi. Bisakah aku? Chen Jiu sangat gembira. N, dimanapun kamu ingin menyentuh, kamu dapat menyentuh dimanapun kamu mau. Bibi bela diri akan mengizinkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan hari ini. Peoni mengerutkan bibir merahnya dengan erat, dan wajahnya yang menawan memerah saat dia berbicara. Bibi bela diri, aku ingin menyentuhnya. Chen Jiu dengan lembut menutupi gunung suci dan memohon dengan wajah penuh hasrat. Kalau begitu, kamu bisa menyentuhnya. Mudan menganggup dan setuju. Dia juga menantikannya. Uh, setelah itu, Peoni tenggelam dalam keadaan pasif yang tak berujung. Ia merasa bahwa di bawah sepasang tangan besar itu, dua gerbang listrik di depan dadanya terus-menerus melepaskan arus listrik yang kuat, menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan gelombang mati rasa yang tak terbatas. Itu sangat nyaman. Besar, kokoh, lembut. Mereka seperti dua balon. Chen Jiu menatap bunga peri Peoni, yang sebenarnya sedang dimainkan oleh tangannya sendiri. Dia sangat senang sehingga dia merasa sangat nyaman. Chen Jiu, kamu bisa menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, Mudan dengan malu-malu mengajukan permintaan lain setelah beberapa saat. Baiklah, setelah memainkannya beberapa saat, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bibi Guru, bolehkah aku mengeluarkannya dan memainkannya? Ah, ini. Oke, oke. Mudan sangat malu sehingga dia ingin merangkak ke dalam lubang untuk menyembunyikan wajahnya. Namun saat ini, dia masih menyetujui permintaan Chen Jiu. 253 Dengan hati-hati, Chen Jiu mengeluarkan dua batu suci dari pakaian peri bunga tanpa ragu-ragu. Sepasang bulan terang menempel di dada. Batu biok putih salju yang bundar, dan titik merah tua bagaikan sentuhan akhir, membuat dua gunung yang indah itu tampak semakin indah dan mengharukan. Indah sekali. Bibi bela diri, tempatmu terlalu sempurna. Siapapun yang menjadi anakmu di masa depan pasti akan mati bahagia. Chen Jiu sama sekali tidak menahan diri, memujinya seolah-olah itu adalah benda suci. Apa hubungannya ini dengan anakku? Mu dan langsung tidak mengerti. Jika itu anakmu, maka dia bisa menikmati dan menggunakan tempat ini sesuka hatinya, kata Chen Jiu dengan ekspresi haus. Kau, dasar anak nakal, kau mau memakannya juga. Mu dan sangat malu hingga wajahnya memerah. Dia akhirnya mengerti maksud Chen Jiu. Ya, bolehkah? Chen Jiu menganggup kuat dan bertanya dengan wajah penuh harap. Ini, bisa, suaranya selembut suaranya mu, tetapi mu dan tetap setuju dengan enggan. Bukankah alasan dia membiarkannya keluar agar dia bisa mencicipinya tanpa menahan diri? Bibi bela diri, terima kasih, kata Chen Jiu. Dia tidak menunggu lebih lama lagi dan segera merangkak maju. Setelah beberapa saat, dia terus makan. Uh, Chen Jiu, Jiu, R, memeluk kepala besar ini, mu dan begitu malu sehingga dia segera menutup matanya. Dia tidak bisa menghadapinya. Dia benar-benar telah melepaskan dirinya sepenuhnya di depan seorang pria kecil yang baru dia temui dua kali. Khususnya, perasaan nyaman yang diberikan Chen Jiu kepada mu dan membuatnya merasa mabuk, membuatnya semakin tenggelam ke dalamnya, dan dia sedikit tidak bisa melepaskan diri. Bibi, perutku terasa kembung sekali. Tiba-tiba, Chen Jiu mengangkat kepalanya lagi dan berkata dengan ekspresi malu. Ah, ini, mu dan terbangun kaget. Diam-diam dia menyalahkan dirinya sendiri karena ceroboh. Dia hanya peduli dengan kesenangan dan benar-benar lupa bahwa Chen Jiu adalah seorang perawan yang tidak tahu apa-apa. Bibi Guru, aku ingin menciummu. Melihat mulut kecil mu dan yang gemetar dan lembut, Chen Jiu mendambakan keabadian. Tidak sekarang. Chen Jiu, bantu bibi bela diri melepaskannya dulu. Setelah dengan malu-malu menolak permintaan Chen Jiu, mu dan mengajukan permintaannya sendiri. Mem, oke. Chen Jiu sangat senang melakukannya. Dengan kerja sama mu dan set pakaian dewa 10 ribu bunga itu pun terlepas sepenuhnya. Dan tubuh indah mudan yang telah mencuri saripati 10 ribu bunga itu pun terungkap sepenuhnya di depan mata Chen Jiu. Ia pun tercengang di tempat. Aroma yang memikat memenuhi udara, membuat orang-orang terbuai. Sosoknya tinggi, penuh lekuk tubuh, seputih salju, dan lembut. Sepasang kaki indah yang seperti gading, ramping dan panjang seperti batu giok, berkilau dan menggoda. Di ujung kaki indah itu, ada keindahan tak terbatas. Jangan dilihat dulu. Chen Jiu, lepas saja pakaian compang camping ini. Dia sedikit malu dan sedikit senang saat melirik Chen Jiu, lalu mengingatkannya lagi. Ah, baiklah, Chen Jiu buru-buru menganggup dan segera menyingkirkan semua yang ada di tubuhnya. Tinggi, ramping, dan berotot, penuh vitalitas. Ini jelas merupakan tubuh seorang pria muda. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan kuno yang samar, membuatnya penuh kecantikan dan sangat tampan. Sangat bergaya, benar-benar tidak buruk. Mudan melihat penampilan Chen Jiu dan tidak bisa tidak memujinya. Dia diam-diam merasa bahwa tidak memalukan baginya untuk kehilangan keperawanannya kepadanya. Bibi bela diri, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bibiku berkata bahwa setelah aku menikah, dia bisa membantuku menghilangkan bengkak itu. Apakah kamu akan membantuku menghilangkan bengkak itu sekarang? Chen Jiu bertanya dengan polos dan meletakkan benda itu di depanmu dan tombak pengangkat langit, kemuliaannya yang tak tergoyahkan, membuat wajahmu dan memerah dan jantungnya berdetak lebih cepat. Sekarang tombak itu begitu dekat dengannya dan dia merasakan ketajamannya, dia merasa sedikit lemah di tubuhnya yang halus. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dapat menerima cintanya suatu hari nanti. Bisakah dia menanggungnya? Di tengah keraguannya, peoni tidak dapat mengendalikan dirinya. Tangannya yang seperti batu giok benar-benar langsung menggenggamnya. Seluruh tubuhnya bergetar. Perasaan kuat semacam itu bahkan membuat jiwanya bersemangat. Dia mengatupkan giginya, dan wajahnya memerah. Dia berkata dengan lembut, Chen Jiu, jangan cemas. Bibi Marsial pasti akan membuatmu menjadi pria sejati hari ini, dan pria sejati harus memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Ya, aku mengerti. Bibi bela diri, tolong ajari aku apa yang harus kulakukan. Chen Jiu menganggup dan sangat patuh. Ayo, lihat dulu Bibi bela diri. Apakah Bibi bela diri cantik? Mudan berkata dengan mengasihani diri sendiri, kamu bisa menyentuh tubuh Bibi bela diri dulu. Bibi bela diri, Chen Jiu kemudian menerkam tubuhmu dan seperti serigala yang menerkam mangsanya. Dia menyentuhnya dengan bebas dan menciumnya. Meskipun dia tidak mencium mulutnya, dia benar-benar mempermainkan seluruh tubuhnya. Eh, Chen Jiu, kamu melakukannya dengan baik. Kamu melakukan hal yang benar. Tunggu sampai Bibi bela diri merasakannya, baru kamu bisa memasuki tubuh Bibi bela diri. Kamu akan menjadi pria sejati. Mudan tidak bisa menahan perasaan sangat senang. Kegembiraan pria ini membuatnya merasa sangat mabuk. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa menyentuh seseorang dari lawan jenis benar-benar dapat menimbulkan perasaan yang luar biasa. Bibi bela diri, tapi bagaimana aku tahu kalau kamu merasakannya? Chen Jiu kemudian bertanya dengan ekspresi bingung. Ini, tunggu sampai ada air di bawah Bibi bela diri, itu membuktikan bahwa Bibi bela diri bisa melakukannya. Kata Mudan Genit. Tapi tadi Bibi bela diri menyeramkan air ke sana. Celana dalam bunga-bunga kecil itu sudah lama basah kuyuk hingga tak bisa dikenali lagi. Ucapan Chen Jiu yang tercengang membuat peoni sangat malu hingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Chen Jiu, air Bibi bela diri tadi tidak masuk hitungan. Mudan tidak punya pilihan selain bertindak tanpa malu-malu. Sebenarnya, dia sudah memasuki negara itu sejak lama, tetapi dia tidak bisa langsung meminta kepada Chen Jiu, kan? Jika memang begitu, maka orang macam apakah dia? Dalam hatinya, Mudan harus mengajari Chen Jiu sebagai seorang penatua. Hanya dengan begitu dia bisa benar-benar memahaminya. Hanya dengan begitu dia bisa merasa tenang. Lalu, apakah air ini sekarang dihitung? Suara Chen Jiu yang sangat berat membuat peoni sangat malu hingga dia berulang kali mengatupkan kedua kakinya. Dia sangat malu. Tak berdaya, dipaksa oleh kebutuhan yang kuat di dalam hatinya, Mudan tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia segera berpura-pura serius, mengangguk, dan berkata, Chen Jiu, kamu bisa masuk sekarang. Aku akan membuatmu menjadi pria sejati. Masuk, masuk kemana? Nah, meskipun Chen Jiu sangat bersemangat, dia tidak punya pilihan selain menahannya. Dia harus berpura-pura sampai akhir. Di sana, di mana air mengalir. Rentangkan kakiku, maka kau akan dapat melihat, katamu dan dengan tubuhnya yang gemetar. Itu benar-benar terlalu memalukan. Eh, di sini. Sangat indah. Rasanya seperti bunga. Bibi Marsial, mengapa bagian ini terlihat berbeda dari milikku? Chen Jiu dengan lembut merentangkan kedua kaki giok yang indah itu. Setelah melihatnya beberapa saat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 254. Tentu saja tidak sama. Aku wanita, kamu pria. Mudan menegur dan berkata genit, pisahkan kelopaknya, lalu tusuk bagian yang bengkak itu. Aku akan membantumu mengurangi bengkaknya. Ah, ini sangat kecil. Bolehkah aku menusuknya? Wajah Chen Jiu penuh dengan keraguan, tetapi dia sudah menusukkannya. Eh, jangan cemas. Tenang saja. Nanti juga masuk. Mudan merasakan perasaan kuat yang merasukinya, membuatnya melepaskan lebih banyak air cinta tanpa sadar. Dia tak bisa menahan diri untuk mulai mengusapnya dengan lembut. Dengan cara ini, benda besar Chen Jiu segera masuk setengah jalan. Pada saat ini, alismudan tidak bisa menahan sedikit kerutan. Ada apa? Bibi bela diri. Chen Jiu mengamati dengan saksama dan bertanya dengan khawatir. Ini. Bukan apa-apa. Ini juga pertama kalinya bagi Bibi Marsial. Aku hanya belum terbiasa. Kamu tidak perlu khawatir tentang Bibi Marsial. Doronglah sekuat tenaga. Bibi Marsial bisa menahannya. Peoni mengeraskan hatinya, menggertakan giginya saat berbicara. Pada akhirnya, dia tidak tahan dengan rasa kebas dan gatal di dalam. Bibi bela diri, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu harus memiliki perasaan lembut terhadap lawan jenis? Aku tidak tahan. Bagaimana jika aku menyakitimu? Wajah Chen Jiu penuh dengan kengganan. Dia berpura-pura sangat bodoh dan berhati-hati. Takut ketahuan. Chen Jiu, jangan khawatir. Dorong saja sekuat tenagamu. Dengan begitu, penderitaanku akan berkurang. Kau mengerti. Mu dan menceramahinya dengan kecewa. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lagi pula, kami para wanita tidak akan terluka di sini. Lakukan saja. Ah, Chen Jiu tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung mengungkapkannya dengan tindakannya, yang benar-benar mengejutkan Peoni. Setelah ledakan rasa sakit yang menusuk, perasaan yang sangat kuat dan hangat itu tiba-tiba memenuhi seluruh hidupnya dengan kemegahan yang tak terbatas dalam sekejap. Baru saja, setelah diserbu oleh aura jahat, Mu dan merasa seluruh hidupnya tiba-tiba diselimuti oleh lapisan bayangan. Dia tidak akan lagi memiliki kecemerlangan dalam hidupnya. Namun kini, kedatangan Chen Jiu bagaikan seorang pengembara yang membuka pintu berwarna-warni, yang memungkinkannya untuk kembali merasakan dunia yang penuh warna. Kehidupan yang indah itu memabukkan dan penuh kerinduan. Mu dan merasa bahwa di balik perasaan ini, dia merasa bebas. Dia lebih bahagia dari seorang dewa. Betapa baiknya jika seperti ini selama sisa hidupnya. Mu dan sebenarnya agak merindukan perasaan ini dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Meskipun kata-kata naga suci kegelapan dilebih-lebihkan, tidak diragukan lagi ada beberapa kebenaran di dalamnya. Dalam situasi di mana dia benar-benar sadar, perasaan yang dibawamu dan kepada Chen Jiu niscaya akan lebih bergantung dan mabuk. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki kesan baik yang tak terlukiskan terhadap Chen Jiu. Meskipun Mu dan masih belum bisa menerima Chen Jiu sebagai seorang pria, kali ini, tidak diragukan lagi bahwa Chen Jiu telah membuka pintu hatinya. Jika dia mengejarnya setelah ini, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Eh iya, aku berdarah. Maaf, Bibi bela diri. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah karena aku terlalu besar dan menyakitimu? Wajah Chen Jiu penuh dengan rasa bersalah. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terbatas. Peri Wan Hua, peri tertinggi peringkat keempat di Akademi Kian Kun, benar-benar dilecehkan olehnya. Perasaan ini sangat mengembirakan. Perasaan lembut, empuk, sejuk, halus, dan kencang itu membuat Chen Jiu ingin menyerah seperti tombak. Tidak, Chen Jiu, jangan salahkan dirimu. Aku baik-baik saja. Ini bukan cedera, tapi darah perawanku. Ini hanya membuktikan bahwa ini pertama kalinya bagiku. Ini bukan apa-apa. Mu dan menikmatinya lagi dan lagi. Tubuh dan pikirannya terisi dan dia buru-buru menghiburnya. Oh, benarkah bukan karena aku terlalu besar? Chen Jiu masih sedikit gelisah. Tidak, jangan khawatir. Semakin besar tempatmu, semakin aku menyukainya. Demi memberi Chen Jiu rasa percaya diri dan membiarkannya memamerkan kehebatannya yang tak terkalahkan, Peoni tak dapat menahan diri untuk segera memujinya. Benar-benar, Bibi bela diri, kamu juga menyukai pria besarku, kan? Dan wajah Chen Jiu langsung dipenuhi dengan kebanggaan. Ya, aku suka. Kau bisa mulai bergerak sekarang. Uh, ya, seperti itu saja. Setelah itu, Mu dan mengajari Chen Jiu cara bergerak perlahan. Dia langsung tenggelam dalam perasaan keindahan yang tak berujung dan tidak bisa melepaskan diri untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Mu dan berteriak, Cepatlah, Chen Jiu, cepatlah. Ah, cantik sekali. Demi itu mekar, dan itu luar biasa. Semburan rasa pusing muncul di tubuh Peoni yang sangat cantik itu. Di wajahnya yang anggun, bahkan ada semburan kegilaan, mabuk, kenikmatan, keindahan, dan kesenangan. Ekspresi kepuasan yang tak berujung itu seperti Peoni yang sedang mekar penuh, dan itu membuat Chen Jiu sangat gembira. Bibi bela diri, ada apa denganmu? Chen Jiu menunggu sebentar. Pertanyaan sederhana itu membuat Mu dan sedikit gemetar dan merasa malu. Chen Jiu, kamu telah membuat Bibi bela diri menjadi luar biasa. Kamu sudah dianggap sebagai pria yang berkualitas. Pada saat ini, Mu dan berpura-pura serius dan memujinya. Bibi bela diri, tetapi aku masih ingin melakukannya. Chen Jiu terus memohon dengan wajah haus. Ya, lakukan saja. Lakukan dengan bebas. Bibi bela diri akan membiarkanmu menikmatinya sepuasnya. Wajahmu dan secantik darah. Dia sepenuhnya setuju, karena dia masih ingin merasa puas sekali lagi. Pa, Pa, Bang, Bang, Selanjutnya, Chen Jiu seperti banteng robot. Dia terus memukulnya. Dengan pengingat Mudan, posisi mereka juga berubah lagi dan lagi. Sosok peoni yang cantik dan lembut bagaikan salju melayang bersama bercak-bercak kemerahan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya mulai berubah menjadi merah seperti salju. Wajahnya mabuk. Ekspresi malas seperti itu sungguh memesona. Chen Jiu, berikan padaku. Berikan padaku, oke. Pada akhirnya, Mudan tidak tahu berapa kali dia merasa senang. Dia tidak bisa menerima pria ini. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa begitu kuat. Ah, Bibi bela diri, aku merasa sangat senang. Chen Jiu akhirnya meraung. Dia benar-benar turun dan menekan Mudan. Gelombang kenikmatan tak berujung. Jiu, R, baiklah. Kau benar-benar bayi yang baik dari Bibi bela diri. Memeluk pria ini dan merasakan airnya yang mengalir deras, Mudan tampak sangat cantik sesaat. Tubuhnya yang halus sedikit gemetar. Jelas bahwa dia telah mencapai kondisi puncaknya lagi. Bibi bela diri, apakah aku laki-laki seperti ini? Setelah terdiam beberapa saat, Chen Jiu berkata dengan wajah penuh keraguan, ternyata melakukannya dengan seorang wanita adalah hal yang sangat menyenangkan. Aku khawatir aku tidak bisa meninggalkan Bibi bela diri di masa depan. Apa yang harus aku lakukan? Berikut ucapan selamat tahun baru untuk semua orang. Saya berharap semua orang mendapatkan tahun baru yang bahagia dan semua yang terbaik. Terakhir, saya ingin mengingatkan para pembaca yang tidak membaca buku di ponsel atau situs web mereka. Anda harus mengunjungi halaman ini untuk membaca buku. Pembaruan tidak hanya diperbarui dengan cepat, tetapi jika Anda masuk setiap hari, Anda bisa mendapatkan biji-bijian. Anda tidak perlu mengeluarkan uang untuk membaca buku. Jika Anda beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan banyak biji-bijian. 255. Bibi bela diri, terima kasih. Aku telah hidup selama bertahun-tahun, dan akhirnya aku tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pria. Menunggangi seorang wanita, merasakan tubuhnya yang indah, perasaan ini terlalu memabukkan. Chen Jiu sangat berterima kasih. Dia memeluk peoni erat-erat, dan menatapnya dengan kasih sayang yang dalam, tergila-gila lagi dan lagi. Chen Jiu, pada saat ini, menatap mata Chen Jiu, mu dan juga merasa enggan berpisah dengannya. Persatuan antara seorang pria dan seorang wanita adalah kekuatan yang tak tertahankan yang berasal dari gen mereka. Pria memiliki sifat yang, dan wanita memiliki sifat yin. Yin dan yang saling menarik. Begitu mereka bersatu, akan menghasilkan perasaan yang tak tertandingi yang membuat mereka tidak ingin berpisah. Seorang pria hanya bisa disebut pria jika memiliki seorang wanita, dan seorang wanita hanya bisa disebut wanita jika memiliki seorang pria. Kengganan mudan untuk berpisah dengan lawan jenis tidak lebih lemah dari Chen Jiu. Meskipun kata-kata Chen Jiu vulgar, kata-kata itu tepat sasaran. Seorang pria yang memiliki seorang wanita untuk diajak bermain bisa disebut sebagai kehidupan. Sebagai seorang wanita, bagaimana mungkin mu dan tidak merasa bahwa hidupnya akan lebih berwarna jika dia memiliki seorang pria untuk diajak bermain. Bibi bela diri, maukah kamu menjadi istriku di masa depan? Chen Jiu kemudian mengajukan permintaannya tanpa menahan diri karena dia tidak ingin kehilangan wanita ini lagi. Pada saat ini, tidak ada lagi konspirasi. Dia mencintai wanita ini dan berharap untuk menjaganya selama sisa hidupnya. Aku, mu dan membuka mulutnya. Sebenarnya dia ingin setuju, tetapi ketika dia memikirkan statusnya dan Chen Jiu, dan keberadaan Ian, dia akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menasihati dengan serius, Chen Jiu, bangunlah. Bibi bela diri sedang mengajarimu untuk menjadi seorang pria sekarang. Aku tidak berbicara tentang cinta denganmu. Setelah waktu ini, kita tidak bisa berhubungan seks lagi. Apakah kamu mengerti? Tetapi aku, Bibi bela diri, aku tidak sanggup berpisah denganmu, kata Chen Jiu dengan enggan. Chen Jiu, kamu tidak tahan dengan perasaan memiliki seorang wanita, kan? Jangan khawatir, dengan kemampuanmu, kamu akan segera bisa memiliki wanita baru. Saat berbicara, mata peoni tidak bisa menahan sedikit kepahitan tersembunyi saat dia berkata, dengan sesuatu sebesar milikmu, mungkin ada banyak wanita lain di masa depan. Bibi bela diri, aku tidak menginginkan wanita lain. Aku hanya menginginkanmu. Apakah itu tidak apa-apa? Chen Jiu memohon dengan wajah penuh nafsu. Ai, Chen Jiu, sebaiknya kau keluar dulu. Jangan bersedih. Saat kau jatuh cinta dengan wanita lain di masa depan, kau akan segera melupakanku. Mudan menghela nafas dan mencoba membujuknya lagi. Tidak, aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku masih ingin. Chen Jiu bersih keras dan tiba-tiba tergerak. Ah, kamu, kenapa kamu masih begitu besar? Seru Mudan, wajah cantiknya bergetar. Dia hampir tidak tahan lagi. Bibi guru, biarkan aku melakukannya lagi. Iya. Chen Jiu memohon lagi. Ini, peoni terguncang. Ia menatap pria yang menekan tubuhnya. Pada saat ini, aura jahatnya telah sepenuhnya hilang. Keinginannya tidak lagi sekuat itu. Ia ingin menolak, tetapi ia juga tidak sanggup melakukannya. Bibi bela diri, aku ingin menjadi pria sekali lagi. Bisakah kamu menjadi wanita sekali lagi? Chen Jiu terus memohon. Aku. Pada akhirnya, peoni masih terharu. Dia berkata pelan, Chen Jiu, Bibi boleh memanjakanmu sekali lagi, tetapi kamu harus mendengarkan kata-kata Bibi. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Selama Bibi Wu mengizinkanku menjadi pria lagi, aku bersedia mendengarkan Bibi Wu. Saat ini, Chen Jiu hanya ingin memilikimu dan lagi, karena dia tahu bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya. Baiklah, kalau begitu berjanjilah pada Bibi bela diri dulu. Di masa depan, jika Bibi bela diri tidak berjanji padamu, kamu tidak boleh berhubungan intim dengan wanita lain. Itu harus wanita yang kamu cintai. Mu dan mengingatkannya dengan serius. Dia benar-benar takut Chen Jiu akan kecanduan wanita dan menemukan wanita lain di masa depan. Itu akan merugikannya. Baiklah, aku bisa berjanji Bibi bela diri. Chen Jiu menganggup dan berjanji dengan sangat serius. Ada satu hal lagi yang ingin Bibi bela diri sampaikan kepadamu. Mu dan menghela nafas lega dan berkata, persatuan kita saat ini disebut persatuan alami. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan antara suami dan istri. Sama seperti yang kamu rasakan tadi, itu seperti menabur benih dan melahirkan seorang anak. Di masa depan, ketika kamu memiliki seorang istri, kamu harus memperlakukannya seperti ini. Apakah kamu mengerti? Diam-diam dia bersyukur. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, Mu dan masih memikirkannya sepenuh hati. Chen Jiu merasa malu, tetapi dia masih buru-buru menganggup dan berkata, aku mengerti, Bibi bela diri. Tetapi apakah kamu akan mengandung anakku? Ini, ekspresimu dan tak dapat dipungkiri menjadi canggung. Ia berkata dengan putus asa, jika aku benar-benar mengandung anak harammu, maka Bibi bela diri akan mengikutimu seumur hidupku. Namun, jika aku tidak hamil, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungan kita di masa mendatang. Ini adalah rahasia kita. Kau harus menjaganya dengan ketat. Jika tidak, jangan salahkan aku karena mengabaikanmu selamanya. Ya, aku bersumpah. Jika aku, Chen Jiu, memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini, maka aku akan disambar petir dan ditusuk oleh ribuan anak panah. Aku akan mati dengan mengerikan. Chen Jiu dengan sungguh-sungguh mengangkat tangannya dan berjanji. Jangan bicara lagi. Cepatlah datang dan cintai aku. Mu dan tampaknya tidak perlu khawatir. Dia melepaskan tubuh dan pikirannya dan langsung merasa segar kembali. Bibi bela diri, kamu sangat cantik. Setelah itu, Chen Jiu sekali lagi memulai babak baru dengan menyerang, bertabrakan, dan menyerang. Hal itu secara langsung menyebabkan wajah cantik peoni menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya hampir hancur total dan runtuh. Chen Jiu, aku akan mati. Aku benar-benar akan mati karenamu. Oh, aku akan terbang lagi. Sungguh luar biasa. Sungguh tak terlukiskan. Tenggelam dalam kegilaan mereka satu sama lain, keduanya samar-samar memancarkan cahaya surgawi yang aneh. Cahaya surgawi itu semakin kuat dan kuat. Pada akhirnya, cahaya itu benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya menyilaukan yang melesat ke segala arah. Sungguh ajaib. Gemuruh, gelombang energi unsur mengalir dan melewati mereka berdua. Mereka tanpa sadar memasuki kondisi kultivasi ganda. Benar, jika seorang pria dan seorang wanita ingin berkultivasi ganda, mereka tidak akan berhasil hanya dengan bersatu. Sebelum berkultivasi ganda, tubuh dan pikiran mereka harus mencapai tingkat pengenalan dan resonansi yang tinggi. Bagaimanapun, berkultivasi ganda adalah masalah antara dua orang. Jika mereka tidak dapat mencapai pengakuan bersama, lalu bagaimana mungkin ada kultivasi ganda. Esensi Chen Jiu ditempatkan di tubuh mudan dan diserap olehnya. Sementara itu, esensinya juga diserap oleh Chen Jiu. Keduanya menyatu dengan esensi masing-masing. Tubuh mereka mengenali atribut ini. Putaran penyatuan lainnya dimulai. Hanya dengan begitu energi unsur mereka dapat bersirkulasi tanpa perbedaan satu sama lain untuk mencapai efek yang sama. Mengikuti gerakan piston yang kuat, energi unsur yang kuat dihantam gelombang demi gelombang. Energi itu mengalir melalui mereka berdua dan mengubah mereka. Keduanya sangat terpelihara dan meningkat. 256 Papa, suara memalukan itu menyebar ke seluruh gua. Untungnya, tidak ada yang datang selama periode waktu ini. Kalau tidak, mereka akan iri setengah mati ketika melihat keadaan mereka berdua. Lelaki kuat itu bagaikan seekor banteng, membawa sepasang kaki yang indah, putih, elok, dan lentur. Ia mendorongnya sekuat tenaga, membuat si cantik mabuk kepayang. Ia bergoyang dan hampir jatuh. Ia menjerit berulang-ulang. Itu sangat menyenangkan. Gemuruh, setelah dibanting, gelombang energi unsur yang kuat berdesir. Mu dan hampir tidak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya begitu merah hingga hampir meneteskan darah. Dia terus gemetar tanpa henti. Pada saat ini, sebuah kejadian aneh terjadi. Seperti akar, untayan energi unsur memanjang dari tubuhmu dan ke bawah. Mereka menembus ke dalam gua kekosongan iblis dan memperbaiki sosokmu dan di tempatnya. Pada saat ini, tidak peduli seberapa keras Chen Jiu membanting, sosokmu dan tetap sangat stabil. His-his, kekosongan itu berubah. Saat akar energi unsur tumbuh semakin panjang, dua kekosongan iblis yang kecil itu dengan cepat dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Aroma abadi menyerbu hidung mereka. Mereka berada di tengah-tengah sekumpulan bunga. Di belakang bunga peoni, bunga besar mekar, melingkari mereka berdua. Sosok dua orang yang saling terkait itu sangat mirip dengan benang sari. Bibi guru, melihat bunga peoni yang semakin cantik, persik, merah muda, segar, harum, lembut. Chen Jiu tidak dapat menahannya lagi. Dengan geraman pelan, dia akhirnya melepaskan diri. Uh, setelah serangkaian erangan, Mudan memejamkan matanya dengan lembut dan membenamkan dirinya dalam keindahan itu. Dia tidak menyadari situasi aneh yang sedang dialaminya. Apa yang sedang terjadi? Chen Jiu tidak mengerti, tetapi dia tidak terburu-buru meninggalkan Mudan. Ini karena dia merasa bahwa ketika energi unsur keduanya bersirkulasi bersama, itu memungkinkannya untuk lebih memahami langit dan bumi. Selain itu, tanpa disadari, kekuatan hidupnya juga menjadi lebih kuat. Jika hal ini terjadi beberapa kali lagi, Chen Jiu merasa itu hanya masalah waktu sebelum ia menjadi seorang Grandmaster. Kalau saja kepala sekolah Kian Kun ada di sini, dia pasti akan sangat terkejut sampai giginya copot. Tidak ada alasan lain. Tubuh Mudan berakar dan terjun ke dalam kehampaan alam yang tak terhitung jumlahnya. Dia menyerap ribuan jenis energi unsur dan berkembang menjadi ribuan bunga yang memujanya sebagai pemimpin mereka. Fenomena semacam ini merupakan simbol yang menarik dari kebangkitan tubuh yang diwariskan. Bunga-bunga bermekaran dan kekayaan, bunga-bunga bermekaran dan layu. Karma dari semua hal di dunia adalah hasil dari mekarnya bunga. Tubuh Mudan sekarang setara dengan bunga di dunia manusia. Tubuhnya yang aneh sekarang dapat menanggung warisan dari kehidupan apapun tanpa melemah. Begitulah asal mula tubuh warisan. Itu juga salah satu dari 10 garis keturunan teratas, dan tidak ada yang berani meremehkannya. Begitu tubuh warisan terungkap, itu pasti akan menarik banyak perhatian di benua Kiankun. Wanita seperti itu tidak hanya sangat kuat, tetapi yang terpenting, anak-anaknya akan dapat sepenuhnya mewarisi jasa ayah mereka. Misalnya, jika ayahnya adalah prajurit darah naga, maka generasi berikutnya pasti akan menjadi prajurit darah naga. Jika ayahnya adalah tubuh Suan Huang, maka anak-anaknya pasti juga akan memiliki tubuh Suan Huang. Harus diketahui bahwa terlepas dari apakah itu 4 garis keturunan besar atau 10 tubuh besar, masing-masing membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Munculnya tubuh warisan tidak diragukan lagi setara dengan memiliki peluang 100% untuk mewariskan tubuh seperti itu. Itu sudah cukup untuk disebut kemampuan yang menantang surga. Oleh karena itu, setiap kali muncul, semua keluarga dan tubuh besar akan memperebutkannya. Tidak apa-apa jika mereka tidak punya anak, tetapi begitu mereka punya, mereka pasti akan menjadi bentuk embryo naga atau burung Phoenix. Jika keluarga besar ingin mewariskan warisan mereka tanpa melemah, bentuk tubuh seperti ini terlalu penting bagi mereka. Saat ini, Mu dan Bagaikan Bunga yang menerima ajaran Chen Jiu. Ini adalah warisan karma. Namun, Dragon Blood Warriors sendiri sangat kuat. Jika mereka ingin mewariskan warisan semacam ini, akan sulit untuk berhasil hanya dengan satu atau dua kombinasi. Bibi, apakah kamu sudah bangun? Chen Jiu tiba-tiba menyadari bahwa Mu dan telah membuka matanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja? Garis keturunanku telah terbangun. Peoni sebenarnya sudah sedikit memahami dirinya sendiri. Saat ini, dia senang sekaligus malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa di bawah manja Chen Jiu, dalam kondisi seperti itu di mana dia ingin hidup atau mati, dia tiba-tiba akan membangkitkan tubuh warisan yang sebelumnya tidak dapat dia bangun. Kecelakaan ini bagaikan bom berat baginya, menyebabkan dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Bibi bela diri, kamu baik-baik saja. Garis keturunan seperti apa yang kamu miliki? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini adalah tubuh warisanku. Ini adalah salah satu dari sepuluh tubuh teratas di benua Kiankun. Mu dan kembali sadar dan menjelaskan dengan gembira. Tubuh warisan. Apa yang menakjubkan dari bentuk tubuh ini? Chen Jiu bertanya lagi dengan bingung. Ini, Peoni ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia mengingat penggunaan tubuh warisan, dia merasakan ledakan kebanggaan dan rasa malu yang tak terbatas. Dia melirik Chen Jiu dengan kepahitan yang tersembunyi dan berkata, kamu akan perlahan-lahan memahami ini di masa depan. Untuk saat ini, kamu harus bergegas dan keluar dari tubuhku. Bibi Guru, tapi aku masih ingin wajah Chen Jiu dipenuhi dengan ketidakpuasan. Apa? Kau, dasar orang aneh, kenapa kau belum selesai? Mu dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Ia benar-benar terkejut. Jika ini terus berlanjut, ia akan dihabisi sampai mati olehnya. Bibi, kamu sangat cantik. Chen Jiu mengagumi tubuhmu dan tubuhnya lembut dan merah, dan dia tidak bisa menahan diri. Baiklah, Chen Jiu, kamu harus ingat bahwa aku adalah bibimu. Hubungan kita berakhir di sini. Jangan lupa apa yang kamu janjikan padaku, apakah kamu mengerti? Mu dan dengan paksa menekan rasa senang di hatinya dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, meskipun Chen Jiu enggan pergi, dia tidak tega menyakiti Mu dan. Dengan sangat hati-hati, dia sedikit menjauh dari tubuh Mu dan, menyebabkan Mu dan berteriak lagi. Tatapannya rumit. Baiklah, cepatlah pakai bajumu. Mu dan malu menghadapi tatapan mata Chen Jiu yang membara. Dia segera mengenakan pakaian peribunga dan memasang wajah serius. Dia tidak ingin memberi Chen Jiu kesempatan untuk berhayal. Bibi, bisakah kau mencarikan tali untukku? Aku akan mengikat diriku sendiri terlebih dahulu. Chen Jiu tidak dapat menahan dahaganya sejenak. Dasar monster kecil. Dia melotot penuh kebencian ke benda besar itu. Sebenarnya ada kulitnya sendiri yang licin di sana, dan benda itu bersinar samar-samar. Peoni sangat malu. Dia buru-buru melemparkan sehelai kain kecil kepadanya dan menyuruhnya mengikatnya. Dia menunggunya mengenakan pakaiannya sebelum dia menghela nafas lega dan memperingatkan dengan serius. Chen Jiu, di masa mendatang, jangan sebutkan masalah hari ini di depan orang lain. Aku mengerti. Aku tidak akan mengatakannya bahkan jika kau memukulku sampai mati. Chen Jiu berkata dengan sedih, aku tahu bahwa aku tidak layak untuk bibi marsial. Untuk dapat memiliki bibi marsial sekali, aku harus puas bahkan jika aku mati. Tubuh cahaya ilahi adalah salah satu dari sepuluh fisik langka. Aku tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. 257 Huh, Chen Jiu, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Peoni berkata dengan kesal, mungkinkah di matamu, bibi bela diri adalah wanita yang sombong. Tidak, bibi bela diri, aku tidak mengatakan bahwa kamu sombong. Aku hanya mengatakan bahwa aku terlalu tidak berguna, Chen Jiu menjelaskan dengan cemas. Chen Jiu, bagaimana mungkin kamu tidak berguna? Kali ini giliranmu dan yang menatap. Ia menatap Chen Jiu dengan ekspresi serius dan berkata, sejujurnya, kau sebenarnya pahlawan terkuat yang pernah kulihat. Kau bahkan bisa mengalahkan Saga Naga Suci kegelapan. Bagaimana Ian bisa dibandingkan denganmu? Bibi bela diri, apakah itu berarti Ian dan aku berada pada level yang sama di hatimu? Chen Jiu terkejut dan senang. Jika aku mengejarmu, apakah kau akan menolakku? Kamu, Chen Jiu, perbedaan senioritas kita terlalu besar. Tolong jangan katakan itu lagi. Mudan sangat malu hingga wajahnya memerah. Di dalam hatinya, Chen Jiu adalah pangeran tampannya. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa melepaskan Ian setelah bertahun-tahun. Mudan merasa sedikit bertentangan di dalam hatinya. Pria kecil ini bukan hanya seorang pahlawan super dengan kartu truth yang tak tertandingi, tetapi dia juga seorang pria yang ganas. Teknik kultivasinya yang istimewa bahkan membangkitkan warisan yang telah dia perjuangkan dengan keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mudan ditakdirkan untuk tidak pernah melupakan Chen Jiu selama sisa hidupnya. Namun, berbicara tentang jatuh cinta padanya, setidaknya Peoni masih belum mampu melakukannya. Ia belum mampu menerima dirinya dan keponakan muridnya sendiri, seorang pria yang baru dua kali ia temui, jatuh cinta. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, maka Peoni sendiri akan memandang rendah dirinya sendiri. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih, Bibi bela diri. Chen Jiu menganggup kecewa dan tidak mengatakan apapun lagi. Chen Jiu, jangan bersedih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati hari ini. Wajahmu dan penuh rasa terima kasih. Lehernya memerah saat dia bertanya, Chen Jiu, bisakah kau ceritakan tentang kemampuanmu tadi? Ini, melihatmu dan ragu-ragu sejenak, Chen Jiu berkata, lebih baik tidak mengatakan ini. Bibi bela diri, aku harap kamu bisa merahasiakannya untukku, oke? Baiklah, aku akan melakukannya. Mu dan tidak memaksanya. Dia menganggup dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bibi bela diri, ini untukmu. Bantu aku menukarnya dengan poin prestasi. Katakan saja bahwa seorang senior menyelamatkanmu. Jangan sebut aku. Chen Jiu kemudian menyerahkan pil naga. Pil itu berukuran sebesar telur angsa dan memiliki aura suci. Ini, ini adalah pil naga bermutu tinggi. Tak ternilai harganya. Jika kamu menyerahkannya, bahkan dekan akan terkejut. Chen Jiu, apakah kamu yakin ingin menukarnya dengan poin prestasi? Mu dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh sambil memegang pil naga. Benar, tidak ada gunanya bagiku untuk menyimpannya. Jika aku menukarnya dengan poin prestasi, itu akan berguna. Chen Jiu menganggup. Dia tampaknya tidak terlalu peduli tentang hal itu. Menurutnya, poin prestasi yang diperolehnya dari perjalanan ke sarang setan ini telah membuatnya kenyang. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku yakin dengan adanya aku yang maju, tidak akan ada yang curiga. Mu dan menganggup dan setuju. Bibi bela diri. Kalau begitu aku akan pergi. Melihat wajah cantik peoni yang dapat menutupi bulan dan mempermalukan bunga-bunga, lembut dan kemerahan, wajah halus yang telah mencapai titik ekstrim, sungguh sangat mempesona. Chen Jiu juga tergila-gila dan enggan berpisah. Wanita cantik seperti itu, dan karena kombinasi faktor yang aneh, memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya. Chen Jiu perlahan-lahan jatuh cinta pada mudan. Mudan adalah wanita yang cerdas, bijaksana, santun, cantik, dan elegan. Karena dia sudah menjadi wanitanya, maka pernikahan itu sudah ditakdirkan oleh surga. Jika dia melepaskannya, dia pasti akan mendapatkan murka surga. Yien, maafkan aku. Aku ingin mudan. Di benua Kiankun, poligami diperbolehkan. Mengingat kemampuannya yang luar biasa, meskipun Chen Jiu dengan sepenuh hati mengejar mulan, dia tidak akan sepenuhnya mengabaikan wanita lain. Hutan itu sangat luas. Dia tidak mungkin menyerahkan seluruh hutan hanya demi satu pohon. Dari menyelamatkan orang hingga menumbuhkan perasaan satu sama lain, Chen Jiu jelas tidak berniat melepaskan mudan. Ini karena kepentingannya telah meningkat. Chen Jiu, kamu. Melihat kekaguman dan tekat di mata Chen Jiu, mudan menyadari bahwa jantungnya juga berdebar kencang. Seolah-olah dia benar-benar ingin Chen Jiu mengejarnya. Apa yang salah dengannya? Mengapa dia punya pikiran seperti itu tentang pemuda ini? Dia lebih tua darinya. Ini jelas tidak mungkin terjadi. Oh tidak, ada yang datang. Sebaiknya aku tidak menampakkan diri, kalau-kalau mereka curiga. Chen Jiu tiba-tiba terkejut. Kemudian, dia langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Eh, Chen Jiu, kemana kamu pergi? Mudan menatap ruang kosong di depannya dan tidak dapat menahan rasa kecewa. Dia berkata, mengapa kamu pergi begitu saja? Mudan, Mudan, Apakah kamu masih di sini? Pada saat ini, sebuah suara bergema terdengar lagi. Gemuruh, aura suci terpancar keluar pada saat yang sama. Mudan terkejut. Dia dengan cepat mengedarkan kinya dan mencoba untuk kembali normal. Di sana, ikuti aku. Sebuah suara lembut, renyah, manis, dan lembut terdengar. Wash, wash. Dua sosok tiba-tiba muncul di depan Mudan. Peoni, kau baik-baik saja. Hebat sekali. Syukurlah kepada surga karena telah melindungi kami. Syukurlah kepada surga dan bumi. Wajah Ian yang suci dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan. Ia menatap Peoni dan menyalahkan dirinya sendiri dengan penyesalan yang tak berujung. Peoni, maafkan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu di saat yang paling berbahaya. Namun, jika aku tidak pergi, siapa yang akan memanggil bala bantuan untuk menyelamatkan kita? Tidakkah Anda setuju? Bisakah kamu mengerti saya? Baiklah, Yien. Jangan salahkan dirimu sendiri. Aku mengerti maksudmu. Mudan menatap Yien dan menjawab tanpa ekspresi. Jika bukan karena kemunculan Chen Jiu, dia mungkin benar-benar memaafkannya jika dia cukup beruntung untuk lolos dengan selamat. Namun sekarang, hatinya setenang air yang tenang ketika menyangkut Yien. Benar-benar, Mudan, kau benar-benar sudah memaafkanku. Bagus sekali. Aku tahu kau akan memaafkanku. Ian sangat gembira, dan pidato yang telah disiapkannya sama sekali tidak berguna. Salam, Din. Aku tidak menyangka akan mengganggumu. Aku benar-benar minta maaf. Mudan mengabaikan Yien dan membungkuh hormat kepada orang lain. Peribulan, King E, Dekan Universitas Kiankun dan Kepala Tujuh Peri Kiankun. Dia memiliki status tinggi dan merupakan ahli tingkat Sein sejati. Siapa yang mengira dia akan muncul hari ini? Sangat jarang melihatnya. Cantiknya tak tertandingi, kecantikan nasional, kulit putih tanpa celah, kulit sebening es berkilau, dan tubuh yang menggerahkan. Usianya belum 16 tahun, tetapi tampak berusia sekitar 30 tahun. Dia seperti kakak perempuan, ramah. 258. Dia tinggi, ramping, dan memiliki tubuh yang menggerahkan. Baik itu gunung suci di depan dadanya atau pantat harum di belakangnya, semuanya sangat kencang dan berdaging. Dia tampak berusia sekitar 30 tahun dan memiliki tubuh yang menggerahkan. Tanpa disadari, dia membuat orang-orang merasa seperti wanita cantik, yang sangat tidak tertahankan. Hangat dan harmonis, wajah peribulan yang berbentuk bulat dan telur dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang yang tiada habisnya, membuat orang tanpa sadar ingin melemparkan diri ke dalam pelukannya dan menikmati perlindungannya. Pancaran hangat tanpa disadari terpancar ke dalam hati mereka. Ia bagaikan seorang ibu, memberi setiap orang kesempatan kedua dalam hidup. Kecantikannya tak lagi hanya dari segi penampilan. Bagian terindah dari dirinya adalah hatinya yang tanpa pamrih. Dia seperti saudara perempuan dan ibu. Dia mengenakan jubah berwarna kuning muda seperti bulan, yang memberinya aura yang mulia dan suci. Keberadaan peribulan juga merupakan legenda di benua Kiankun. Mudan, aku lega melihatmu selamat. Bukankah kau dijebak oleh naga suci kegelapan? Bagaimana kau bisa lolos? Di mana naga suci kegelapan? King E bertanya dengan nada lembut dan suara lembut. Ini, seorang senior tak dikenal yang menyelamatkanku. Terlebih lagi, dia hampir membunuh naga suci kegelapan dengan satu pukulan. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Mengingat kejadian itu, wajah Peoni menjadi pucat karena terkejut. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Chen Jiu bisa melakukan itu. Apa? Siapa yang bisa membunuh naga jahat primordial dengan satu pukulan? Tubuh King E yang halus tidak bisa menahan gemetar sedikit. Dia tidak bisa membayangkannya. Aku tidak tahu. Senior itu tampaknya sudah sangat tua. Dia berkata bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, jadi dia membantu dengan santai. Mudan mengarang cerita secara acak. Akhirnya, dia mengeluarkan inti naga yang memiliki aura suci yang mengerikan dan berkata, Din, ini inti naga yang dilemparkan senior kepadaku. Apakah menurutmu itu bisa ditukar dengan poin prestasi? Pelet naga suci tingkat tinggi, dan baru terbunuh kurang dari tiga hari yang lalu, sambil menatap pelet naga itu, King E juga terkejut. Akhirnya, dia berkata dengan serius, dengan kontribusi seperti itu, kamu menyelamatkan negara dan rakyat. Saat kami kembali, kami akan memberimu tiga kali lipat hadiah dari hadiah tertinggi. Ah, terima kasih, Dekan, mudan terkejut dan senang. Jangan khawatir. Apakah akan terjadi sesuatu baru-baru ini? Mengapa begitu banyak senior misterius muncul? King E sedikit mengernyit. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mudan, mengapa kamu tampak sedikit berbeda dari beberapa hari terakhir? Ian jatuh cinta pada Mudan dan mengenalnya seperti punggung tangannya. Sekarang dia tampak semakin cantik dan menawan, dia tidak bisa menahan rasa bingungnya. Oh, apa bedanya? Tampaknya merasa sedikit bersalah. Peony tidak dapat menahan diri untuk tidak menegurnya dengan sengaja. Bukankah kamu pergi untuk memanggil bala bantuan? Dari semua orang tentu saja. Jika senior tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati. Ini, Peony, ini semua salahku. Ian segera mulai memohon keringanan hukuman dengan ekspresi sedih. Pidato yang telah disiapkannya akhirnya berhasil. Dengan ingus dan air mata, Ian menjelaskan bahwa setelah dia keluar, dia ingin meminta bantuan Dekan Akademi Cahaya, tetapi lelaki tua itu malah menolak, mengatakan bahwa siapapun yang mendapatkan murid itu harus menyelamatkannya sendiri. Ian tidak punya pilihan selain meminta bantuan King E, yang tertunda beberapa hari. Apakah begitu, Ian? Tapi kamu baru saja melihatku kurang dari dua jam yang lalu. King E mengerutkan kening. Dia sedikit tidak puas dengan ini. Eh, aku menunggu perintah Dekan di awal. Wajah Ian memucat saat dia menjelaskan dengan cepat. Oh, begitu. Mudan menjawab dengan santai dan tidak melanjutkan masalah itu. Kalau begitu kamu terlalu bodoh. Jikamu dan punya masalah di masa depan, kamu bisa langsung datang kepadaku. King E jelas mempercayai kata-kata Ian. Iya, iya, iya. Ian buru-buru mengangguk. Ia juga merasakan luapan penyesalan dan penyesalan dalam hatinya. Setelah melarikan diri hari itu, ia duduk di sana dengan kaku selama seharian, tidak berani menoleh ke belakang. Ia mengira Peony sudah lama meninggal, dan ingin menyembunyikan masalah ini dari semua orang. Namun, ia benar-benar tidak sanggup berpisah dengan Peony. Hati nuraninya pun terbangun, jadi ia memohon kepada kakek neneknya untuk mencari seseorang untuk menyelamatkannya. Din, ayo pergi. Mudan sedang dalam suasana hati yang rumit. Dia hanya ingin segera kembali ke akademi dan menyelesaikan masalah yang terjadi beberapa hari ini. Mudan, aku akan kembali bersamamu. Ian mencoba untuk menarik perhatiannya. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menebus dosanya. Tidak perlu. Sebaiknya kau cepat kembali ke akademi. Mudan secara naluriah menolaknya. Mudan, apakah kamu masih marah padaku? Ian jelas merasa bahwa dia sedang diasingkan dan sedikit sedih. Tidak, aku hanya merasa sedikit tidak nyaman. Aku ingin kembali dan beristirahat. Jangan terlalu banyak berpikir. Mudan tidak langsung menolak Ian. Tapi kenapa aku merasa kau berubah? Ian kembali mengungkit masa lalu. Beberapa hari yang lalu, bunga peoni itu seperti bunga yang sedang bersemi. Bunga itu berwarna hijau dan sepat. Sekarang, bunga itu seperti bunga yang sedang mekar. Bunga itu bahkan lebih cantik, tetapi ada perasaan lain bahwa ia tidak bisa mendekatinya. Hal itu membuat hatinya merasa sangat tidak nyaman. Jika Mudan benar-benar mati, itu akan baik-baik saja. Namun, dia baik-baik saja dan masih hidup. Jika dia kehilangan dia karena ini, Ian tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Eh, ini, Mudan, kamu sudah bangun. Pada saat ini, King E menatap Mu dan tanpa berkedip. Kata-katanya yang memejutkan menjadi topik utama lagi. Bangun. Apa yang aku bangunkan? Ian sangat bingung. Tubuh warisan. Mudan, kau akan bersinar terang. King E begitu gembira hingga ia tak dapat menahan diri untuk mengatakannya. Apa? Tubuh warisan. Mudan, kamu benar-benar memiliki tubuh warisan. Ian jelas tahu apa arti kata-kata ini. Dia menatap Mudan dengan tatapan membara. Dia bertekad untuk mendapatkannya. Meskipun Ian merasa menyesal tadi, dia masih jauh dari tekadnya sekarang. Sekarang, bahkan jika dia harus menerobos alam semesta dan mengalahkan semua jenis ahli, dia harus memikirkan cara untuk mendapatkan bunga peoni itu. Begitu dia memperoleh fisik seperti itu, itu berarti dia akan mampu mengendalikan generasi angin berikutnya. Din, aku pamit dulu. Peoni tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berlalu dan pergi lebih dulu. Raut wajah Ian membuatnya semakin kecewa. Sebaliknya, di dalam hati Mudan, sosok pemuda lain yang murni dan sederhana, menjadi lebih jelas. Dibandingkan dengannya, Ian ini sama sekali bukan apa-apa. Mungkin naga suci kegelapan benar. Dulu dia memang menyukai orang yang tidak tahu terima kasih. Untungnya, Chen Jiu muncul, tetapi dia, mengingat hal-hal genit dengannya, serta perbedaan senioritas, peoni tanpa sadar mengatupkan kedua kakinya. Sangat sulit baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Mudan, tunggu aku. Ian benar-benar terpaku pada Mudan. Ia bersumpah tidak akan ada yang bisa mengusirnya. 259. F asterisk cek, bajingan itu, Yien. Dia benar-benar ingin mencuri wanitaku. Sungguh tercelah. Setelah King E pergi, Chen Jiu sekali lagi muncul di tempat itu. Dia terus-menerus mengumpat, dan itu sangat tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum, peribulan memang pantas dengan reputasinya. Temperamen seorang ibu dan saudara perempuan, tubuhnya membuat orang berpikir tentang tubuh seputih salju yang anggun. Itu benar-benar menguji tekat seorang pria. Tidak heran putra surga menyukainya. Aku khawatir tidak ada pria yang bisa menolak kakak perempuan seperti itu. Tidak baik berlama-lama di sini. Mari kita cari tempat yang aman dulu, gumam Chen Jiu dan segera meninggalkan gua iblis. Pegunungan Kiankun sangat luas dan tak terbatas. Setelah menemukan aliran sungai pegunungan yang terpencil, Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan sebotol air mata air naga langit dan bumi. Meskipun hanya berupa botol kecil, air mata air naga di dalamnya seukuran kolam, cukup untuk diminum Chen Jiu sepuasnya. Coba saja dulu. Chen Jiu tidak mau ambil risiko. Awalnya, dia hanya meneteskan setetes ke dalam mulutnya. Begitu masuk ke mulutnya, cairan itu langsung meleleh. Kis spiritual yang manis dan menyegarkan langsung meresap ke anggota tubuh dan tulangnya, membuatnya merasa sangat segar. Itu menyehatkan tubuh dan pikirannya. Kekuatan aneh itu tidak hilang dalam waktu singkat. Di bawah nutrisi air mata air naga, Chen Jiu samar-samar merasakan bahwa sumber kehidupan dan potensinya tampaknya telah meningkat pesat. Dia sangat terkejut. Ini, ini benar-benar dapat meningkatkan sumber dan potensi kehidupanku. Ini hebat. Chen Jiu sangat gembira. Setelah menukar darah naga ilahi, seluruh tubuhnya telah mencapai keadaan kenyang. Kultifasinya lambat, dan ini membuatnya sangat cemas. Tubuhnya seperti sebuah wadah. Awalnya penuh, tetapi sekarang, mata air naga langit dan bumi benar-benar dapat memperbesar wadah ini, membuatnya lebih besar dan lebih kuat. Ini juga berarti bahwa ada lebih banyak ruang untuk perbaikan. Mata air spiritual seperti itu, surga benar-benar membantuku. Chen Jiu tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mulai meneguk air mata air naga langit dan bumi. Cahaya biru safir berkedip-kedip di tubuh Chen Jiu, membuatnya tampak sangat mistis. Setelah sehari, Chen Jiu berhenti minum. Bagaimanapun, efek air mata air naga langit dan bumi tidak akan ada habisnya. Dia sekali lagi telah mencapai puncaknya. Semua sel dalam tubuhnya berkilau seperti batu biok, dan kulitnya dipenuhi dengan cahaya biru safir yang suci. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual, seolah-olah dia adalah dukun Tai Sang Lao Jun yang telah turun ke dunia fana. Dia dipenuhi dengan aura seperti abadi dan sangat luar biasa. Bagus, sangat bagus. Esensi kehidupanku meningkat lebih dari dua kali lipat. Kemajuanku ke alam Grandmaster tidak akan terhalang lagi. Chen Jiu menganggup dengan gembira. Dia sangat puas dengan perubahan dalam tubuhnya. Dirinya saat ini bagaikan seekor ular yang baru saja berubah menjadi seekor naga. Meskipun kekuatannya tidak bertambah banyak, setelah beberapa waktu mengalami penempaan, tubuhnya akan segera menyatu dengan langit dan bumi. Lebih jauh lagi, kekuatannya akan meningkat pesat hingga mencapai level seekor naga sejati. Aku telah memperoleh banyak pahala dari membunuh iblis dan setan. Aku mungkin juga menukarnya dengan darah naga ilahi untuk meningkatkan kekuatanku. Chen Jiu menundukkan kepalanya dan merenung. Dia menyadari bahwa kekuatannya masih terlalu lemah. Baik itu putra surga yang belum pernah ditemuinya maupun tubuh cahaya ilahi Ian, dibandingkan dengan mereka, ia bahkan bukanlah seekor semut. Melihat Ian menempel padamu dan seperti lem, Chen Jiu merasa sangat tidak nyaman. Dia benar-benar ingin menghajarnya, tetapi kekuatannya tidak cukup. Selama dia melangkah ke alam Grandmaster, Chen Jiu percaya kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, dengan diagram formasi, dia tidak perlu khawatir tidak bisa melihat Mulan di masa depan. Masalah teknik kultivasi bisa ditunda. Saat ini, dia perlu menukar lebih banyak kidara untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia akan memiliki lebih banyak kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia kembali ke Akademi. Meskipun ia dapat melawan Grandmaster tingkat ke-6, itu hanya karena atributnya yang terbatas. Begitu ia kembali ke Akademi, Chen Jiu merasa bahwa ia akan berada pada posisi yang kurang memuntungkan jika ia bertemu dengan Grandmaster alam abadi. Chen Jiu telah merasakan kekuatan tirani dari teknik tertinggi 95. Begitu dia menjadi seorang Grandmaster dan memperoleh persetujuan dari energi asal dunia, dia dapat menjamin bahwa dia akan mampu melawan seorang Grandmaster alam abadi. Dia bahkan mungkin dapat menantang hukum yang kuat. Karena haus kekuasaan, Chen Jiu tidak ragu lagi. Dengan pikiran, dia memasuki cincin sembilan naga. Dia menatap naga itu dan berteriak, Aku juga menginginkan kidarahmu. Raungan, kau menghujat keagungan dewa naga. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi pada naga suci kegelapan, teriak naga itu dengan suara yang kuat dan dingin. Jelas, ia ingin Chen Jiu menyerap pada pilihan ini. Maaf, aku menginginkannya. Menghadapi naga tertinggi, sikap Chen Jiu tegas. Oke, pertukaran berhasil. Kata-kata naga yang tiba-tiba, disertai dengan tiga tetes darah naga, benar-benar membuat Chen Jiu pusing. Dia tampaknya menyadari bahwa dia telah salah menghitung sesuatu. Tunggu, berapa banyak poin prestasi yang aku miliki tadi? Chen Jiu segera menyadarinya dan bertanya dengan serius. Seratus juta, naga itu tersenyum tipis. Lalu, berapa jumlah poin prestasi minimum yang dibutuhkan untuk ditukar dengan kidarahmu? Chen Jiu bertanya lagi. Lima puluh juta, naga itu membuka mulutnya dan berkata. Sialan, kau menipuku. Chen Jiu mengutup dan mendesah bahwa dia terlalu ceroboh. Kalau tidak, lima puluh juta poin prestasi itu bisa ditukar dengan banyak hal. Guru, rupanya Anda menipu saya terlebih dahulu, kan? Terimalah ini sebagai hukumanmu, gerutu sang naga. Jelas, ia tidak puas karena Chen Jiu telah menarik kehendak naga suci kegelapan di hadapannya. Oh, lupakan saja, Chen Jiu memikirkan hal ini dan melambaikan tangannya. Dia tidak ingin bertengkar dengan naga itu. Ketika dia mengetahui tentang kemampuan ini di masa depan, begitu dia mengaktifkannya, dia akan mampu mengalahkan hampir semua musuhnya. Fis, selanjutnya, Chen Jiu mengalirkan darah dewa naga ke dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya seperti gendang dewa naga barbar, bergemuruh tanpa henti. Gelombang kekuatan mulai bangkit dalam darahnya, mengintimidasi langit dan bumi serta mendominasi suatu area. Tubuh itu setara dengan sebuah wadah. Jika wadah itu harus diperkuat hingga penuh, itu akan membutuhkan setidaknya beberapa tahun kerja keras. Namun sekarang, dengan kidarah dewa naga, itu setara dengan seorang ahli yang tak tertandingi yang secara langsung menuangkan kekuatannya sendiri ke dalam tubuh Chen Jiu. Pada saat ini, tingkat kultivasinya melonjak tanpa batas. Raungan, saat gen naga sejati terbangun satu per satu, Chen Jiu merasa seolah-olah sebuah pintu tak kasat mata antara langit dan bumi telah dihancurkan olehnya. Dulu, langit dan bumi dihadapannya kacau dan samar-samar. Namun kini, ia tiba-tiba menemukan bahwa Yuan Qi tertinggi yang tirani antara langit dan bumi sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai jenis Yuan Qi. 260. Seluruh ruangan dipenuhi dengan energi vital yang berputar-putar. Dengan dia sebagai pusatnya, sejumlah besar energi vital melonjak, mengekspresikan kesetiaannya kepadanya. Energi unsur tampaknya dapat bergerak selama dia memberi perintah. Perasaan berada di tempat tinggi dan memiliki kendali penuh atas dunia membuat Chen Jiu bersemangat. Raungan, saat gen naga sejati terakhir terbangun, Chen Jiu berhenti merasakan energi unsur di sekitarnya. Energi itu tidak besar, hanya sekitar 100 mil dalam radius. Pada jarak ini, ruang itu berwarna-warni, seperti cermin, dan bulan di dalam air, melengkung ke arahnya. Pikiran Chen Jiu bergerak sedikit. Gemuru, guntur dan kilat menyambar, dan tubuhnya melayang. Merah, hijau, kuning. Semua jenis aliran energi unsur memenuhi udara, menyebabkan mata Chen Jiu terbelalak kaget. Terbenam dalam aliran energi unsur, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Jadi, begitu banyak jenis aliran energi unsur, aku khawatir aliran itu mencakup semua jenis atribut, kan? Ya Tuhan, seru Chen Jiu. Ia merasa telah mencapai alam baru, alam yang mengejutkannya. Teknik 95 tertinggi terlalu mendominasi. Setelah mencapai alam Grandmaster, teknik itu benar-benar menundukkan semua energi unsur di ruang angkasa dan membuat mereka tunduk padanya. Ini setara dengan alam kedua Grandmaster, alam jejak surga, tetapi berkali-kali lipat lebih kuat. Kultifator alam jejak surga biasa hanya bisa membuat energi unsur lain bereaksi dan meningkatkan kekuatan serangan mereka. Namun, Chen Jiu berbeda. Begitu dia bergerak, semua energi unsur di dunia akan mengamuk. Ini adalah ekspedisi pribadi seorang kaisar. Semua energi unsur akan bertarung sampai mati. Kekuatan tempurnya, bahkan dibandingkan dengan para jenius itu, sepuluh kali lebih kuat. Mengejutkan. Begitu kemampuan ini terungkap, itu pasti akan menarik perhatian banyak ahli tingkat Sein. Ini karena dalam sejarah benua Kiankun, belum pernah ada negara adik kuasa yang dapat mengendalikan semua energi unsur. Ketika orang seperti itu tumbuh dewasa, hanya dengan satu pikiran, benua utama akan bangkit dan jatuh, dan samudera Chang akan berubah. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol keluar seolah-olah meledak. Chen Jiu sekarang seperti tiran naga barbar. Semua binatang iblis dalam radius 100 mil merasakan turunnya keinginan ini. Mereka semua begitu takut hingga mereka bersujud, tidak berani melakukan gerakan aneh apapun. His, his. Di bawah otot-ototnya, riak-riak seperti ular mengalir melalui tubuh Chen Jiu. Ini adalah seratus gen naga sejati yang baru saja terbangun mengalir melalui tubuhnya dan mengubah tendonnya. Mirip dengan naga kehancuran besar, setiap kali ia membangkitkan gen naga sejati, tubuh Chen Jiu akan menumbuhkan urat dan otot naga baru. Dengan demikian, urat naga ini juga akan memberinya kekuatan baru, yang memungkinkannya tidak hanya memiliki kendali penuh atas Yuan Qi, tetapi juga memiliki kekuatan penuh. Ratusan naga berenang-berenang di bawah ototnya, dan butuh waktu sehari untuk menyelesaikan semuanya. Namun, saat ini, otot Chen Jiu bahkan lebih eksplosif dari sebelumnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Itu benar-benar mengerikan. Otot seperti Tyrannosaurus dengan tiga kaki di bawahnya. Itu adalah bagian yang paling menakutkan. Ini terlalu mengerikan. Grid Desolation Dragon, bersihkan, marah. Chen Jiu berteriak keras. Sekali lagi, dia menggunakan Grid Desolation Dragon Force untuk mengonsolidasikan dirinya. Otot dan urat yang berantakan ditata dan dirapikan secara efektif. Penampilan otot Chen Jiu yang mengerikan juga berangsur-angsur tenang. Pada akhirnya, meskipun Chen Jiu tidak menjadi sekurus sebelumnya, ia dipenuhi dengan kecantikan maskulin seperti seorang pria. Dulu, Chen Jiu paling-paling masih remaja di depan orang lain. Meski ramping dan kuat, orang-orang mudah meremehkannya. Namun, sekarang berbeda. Seluruh tubuhnya tampak lebih kuat. Dia tampak seperti pria dewasa, lebih kuat dan bermartabat. Wanita pun lebih mudah merasa aman. Kalau ada wanita di sini, pasti dia akan berpikir bahwa laki-laki seperti ini adalah laki-laki sejati, laki-laki yang bisa diandalkan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa wanita itu tidak melihat ke bawah. Jika tidak, dia pasti akan berteriak keras. Tiang penyangga langit itu seperti lengan bayi. Karena peningkatan kultivasi, adik laki-laki Chen Jiu di bawah sekali lagi dipenuhi dengan kemuliaan. Ada seratus urat naga lagi di sini, yang tampak lebih tebal dan lebih kencang. Itu pasti satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Itu bisa membuat wanita menjerit lebih keras. Cek-cek, lumayan, lumayan. Ini lebih seperti itu. Chen Jiu menunduk dan menjadi lebih puas. Sebagai seorang pria, tentu saja, dia ingin itu sebesar mungkin. Memurnikan kekosongan menjadi ketiadaan, aktifkan. Chen Jiu tidak berhenti. Setelah kultivasinya stabil, ia segera mengaktifkan segel jimat di belakangnya. Gemuruh, sembilan naga energi unsur mengebor ke dalam tubuhnya. Melalui meridiannya yang lebar, mereka langsung mengalir ke dantiannya. Karena peningkatan kultivasi, ruang di dantiannya telah meluas lebih dari sepuluh kali lipat. Ular naga yang telah lama disakiti akhirnya meregang sepenuhnya. Tubuhnya yang terus menerus panjangnya lebih dari 100 mil, dan energi unsur yang dikandungnya sangat mengerikan. Berdesir, 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 energi unsur yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit dan mengalir ke ular naga sekali lagi. Yang mengejutkan Chen Jiu adalah bahwa ular naga itu benar-benar menumbuhkan empat kaki naga di bawah masuknya energi unsur baru. Ganas, agresif, mendominasi. Kemunculan keempat kaki naga ini memberi ular naga aura ofensif yang sangat kuat. Seolah-olah siapapun yang tidak mematuhi keinginannya akan dihukum. Ia sangat mulia dan tidak dapat dilawan. Raungan, naga sejati meraung ke langit. Langit dan bumi terintimidasi, dan tidak ada yang berani menentang. Sungai energi unsur itu semakin mengecil. Saat tubuh naga sejati menjadi semakin kuat, Chen Jiu secara bertahap berhenti menyerap. Pada saat ini, tubuh emas kununya berdiri dengan gagah di aliran gunung. Dia seperti dewa perang kuno, sangat agung. Bas, cahaya kemasan itu menyusut dan kembali ke tubuhnya. Chen Jiu kembali normal. Ketika dia melihat ke bawah, dia terkejut melihat ekspresi tak berdaya di wajahnya. Kaka, setiap kali kamu meningkatkan level kultifasimu, kamu selalu begitu kuat. Itu benar-benar sulit bagi gurumu. Tak punya pilihan lain, Chen Jiu hanya bisa membiarkannya menempel di perut bagian bawahnya. Sekali lagi, ia menemukan satu set seragam tiandi dari Universitas Kiankun dan mengenakannya untuk menutupi penampilannya yang tidak senonoh. Chen Jiu melihat botol itu dan melihat masih ada lebih dari setengah air mata air naga langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan senyum licik. Mungkin benda-benda ini bisa menyelesaikan kebutuhan mendesaku. Karena aura iblis kali ini melonjak sangat dahsyat, aura itu telah mengeluarkan lebih banyak air mata air naga langit dan bumi daripada biasanya. Ini mungkin sesuatu yang bahkan tidak diduga oleh Kaisar. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim beberapa orang ke sana. Secara kebetulan, mata air naga langit dan bumi telah memberi manfaat kepada Chen Jiu. Namun, dia sama sekali tidak berterima kasih kepada Kaisar. Akademi Langit dan Bumi, aku di sini. Tapi siapa yang harusku cari pertama?